Dia datang 38. Benar dugaannya pria yang membuatnya resah sudah duduk bergerombol di samping gerbang, tapi kali ini hanya mencuri-curi pandang ke istrinya tanpa berbuat lebih. Semoga lelaki tersebut benar-benar tidak lagi membuatnya meradang, cukup kemarin. Hati menjadi tenang kala istrinya bercerita sejak kejadian kemarin lelaki yang mengejar sudah tidak lagi mengusik hanya seperti biasa menunggu di depan gerbang seperti yang Aris lihat. Menatap mencuri-curi pandang tidak berani. Hari perpisahan telah datang, Aris ikut menemani mertua menjadi wali murid istrinya. Darah bersama beberapa temannya duduk rapi di kursi yang sudah disediakan memanjang karena acara hendak dimulai. Gus Aris ganteng keren, Neng. Lihat itu, Neng. Kelihatan maco sekali mengobrol dengan Pak Bisri. Sepantaran sih kayaknya, asyik benar ngobrolnya sampai Pak Anwar ikut gabung. Serasi sama Neng Dara. Sedangkan, yang di rumpi sedang kikuk tidak jelas setelah identitasnya terbongkar sebagai Gus baru, menantu Abah. Gus, nanti di acara pengajian rutinan bulan depan Gus Aris mau yang membawakan pengajian di desa saya. Waduh, terus apa yang aku ajari? Ngerap? Kayak ngomel itu dua bocah? Dikiranya. Ente ini kadang-kadang, ingin sekali berkata demikian tapi tidak berani harus menjaga sikap. Hanya bisa menggigit bibir bawah, ingat Ris, sudah jadi menantu Kiai. Anggun, Anggun, eh. Sesi foto pun tiba, ia diajak Abah foto bersama sebelum foto hanya berdua dengan istrinya. Saat foto berdua, Aris menjaga jarak dengan tangan disatukan di belakang punggung masih malu dilihat mereka berdekatan apalagi kemarin ada yang bilang mustahil mendapatkan darah. Memang dasar netizen, ia tidak setua itu kali. Cuma selisih 11 tahun juga. Kandungan Fanya saat ini sudah menginjak jalan 9 bulan. Dima seminggu lagi akan ditindahkan kerja di Bekasi di kantor cabang meski gajinya tidak sebesar di kantor pusat karena bosnya tidak mengizinkan ia keluar. Saat dalam perjalanan menuju bandara ia mendapat kabar jika mantan istri dilarikan ke rumah sakit hendak melahirkan ia memutuskan langsung menuju rumah sakit di mana Fanya mendapatkan pertolongan. Tas besarnya disenderkan begitu saja di kaki mantan Ibar, lupa menyapa. Entah lupa atau sudah tidak ada waktu untuk sekedar menyapa tidak sabar rasanya ingin segera bertemu pujaan hati setelah sekian purnama. Dasar bocah sableng. Tidak aku restui baru tahu rasa, mulai suaminya ngrep si istri cekikikan geli. Fanya, panggilnya khawatir pandangan menangkap si mantan istri tergeletak di berangkas. Dima, ibu hamil tersebut tersenyum bahagia menyambut kedatangan calon ayah dari putranya yang masih sembunyi di dalam perut. Sudah, jangan bangun. Gimana, masih sakit sekali? Tanya Dima sembari meletakkan badan di kursi di mana Salsa tadi duduk setelah melihat kedatangannya teman kuliahnya itu memberikan tempat duduknya. Iya, sakit sekali. Mana ada? Dari tadi ketawa saja gitu kok masih bisa menghabiskan satu mangkok bakso, jumbo lagi. Tuh. Dicubit kecil paha adiknya yang nyablaknya tidak ketulung, niat hati ingin manja malah dibuka kartunya. Dima tersenyum mendengar aduan Salsa, tidak menyangka mantan istri yang dulunya dingin segitunya cari perhatian darinya. Lambat laun ekspresifannya semakin menegang saat rasa sakit yang ada di perut memperlihatkan aksinya. Dipegang erat tangan calon suami meminta bantuan melawan rasa kaku di perut akibat dorongan kuat dari dalam. Mbak, belum halal. Jangan lama-lama pegangan. Ini, tanganku saja. Bapak kemana saja sih? Dima yang tadi tidak tahan melihat Fanya meringis kesakitan sebari meremas ganggang berangkas di alus pucu kepala yang terbungkus kerudung tanpa diduga justru telapak tangannya disambar erat hingga ia meringis kesakitan. Bu Fanya tidak kuat melihat putrinya kesakitan seketika perut seperti diaduk-aduk ikut merasakan mules. Sebentar, sah. Jaga mbakmu. Ibu mau ke kamar mandi. Beliau tidak hentinya bolak-balik ke kamar mandi sedangkan kedua ayah Fanya mencari donor darah golongan darah B karena rumah sakit sedang kehabisan stop. Jadi, hanya Salsa yang ada di sini yang ditugaskan menjaga kakak perempuannya. Mbak, gak baik mbak belum boleh. Lepas, mbak. Ini tanganku saja. Dibantu mantan kekasihnya dulu untuk bisa terlepas dari genggaman Fanya saat terlepas saat itu pula rasa sakit yang dirasa begitu kuat. Niat hati ingin mereh tangan Salsa karena tidak sabar malah menampar pipi putih gempil adiknya seketika sokelah istrinya Faiz memegang kulit yang memerah. Aris terbangun dari tidur kaget mendengar tamparan keras barusan, bersama istrinya menerobos ruang bersalin yang lengah dari penjagaan. Ia bernafas legat ternyata adik terkecilnya yang meringis memegangi pipi bukan adiknya Fanya, dia kira Fanya yang kenapa-napa. Huh, syukur. Fanya tidak apa-apa. Ogah, aku menemani Mbak Fanya lagi. Yang ada digampar. Masa aja yang menemani? Aku mau mencari suamiku. Hei, ya tidak bisa. Tidak boleh Salsa. Fanya yang mulai berkurang rasa sakitnya berusaha bangun dari tidur merubah posisinya duduk. Bima refleks ingin menolong tapi cepat-cepat dilepas sadar posisi. Darah paham langsung menggantikan Bima membantui perperempuan mencarikan posisi yang nyaman. Habis kamu itu, bisa-bisanya Mbak kesakitan kamu teramahin. Iya, tapi gak nampar juga kali. Iya, maaf. Coba sini, Mbak lihat. Hest, ucap Fanya meringis perutnya mulai terasa tapi belum separah tadi. Mulai sakit? Minum dulu, ya. Bima menyerahkan segelas air ke Fanya untuk menghilangkan rasa dahaga yang menyerang sebelum rasa sakit itu datang lebih parah. Aduh, baru mendekat sudah lagi jadi Samsa kakaknya lagi. Maaf. Cengkeraman kakak perempuan dipindahkan ke pergelangan tangan supaya lengannya saja yang menjadi pegangan-jangan yang lain. Sah, sakit banget sah. Mbak gak kuat. Sakit. Hah? Iya ya. Fanya menyerah, rasa sakit yang dirasakan tidak main-main tidak ada jarak terus-menerus dirasakan. Cuma bisa mengambil nafas beberapa kali kambuh lagi dan lagi. Mungkin, efek suntikan yang diberikan perawat tadi karena ketuban sudah mulai merembes tapi pembukaan tidak kunjung tambah. Akhirnya, dokter menyarankan untuk operasi melihat kondisi si ibu saat ini yang tidak memungkinkan dan sangat berisiko jika sampai kehabisan ketuban. Bagaimana ris, adikmu? Tanya beri ton pak darmawan cemas. Masih di ruang operasi, pak? Salah satu perawat keluar dari ruang operasi datang menghampiri memberi kabar cucu mereka lahir selamat begitu pula ibunya. Selamat bapak, cucu laki-lakinya sudah lahir. Silahkan dia, Zani. Mari. Pak darmawan terbengong-bengong, pikiran beliau blank. Beliau sekarang menjadi kakek, sudah mempunyai cucu. Seandainya kamu di sini, dek. Saat cucunya lahir seketika mulas yang dirasa bu Fanya hilang tak berbekas, beliau dihampiri putranya mengabarkan jika Fanya melahirkan dengan selamat. Bu Fanya bergegas tidak sabar menyambut kehadiran cucu kedua beliau yang dulu diprediksi dokter berjenis kelamin perempuan. Mbak, ganteng banget putranya mbak. Hidung, didirnya masya Allah. Kayaknya menurun bapaknya deh. Lirikan mematikan Fanya mampu menundukkan wajah Salsa takut, seram seperti dulu. Jangan sebut lelaki berengsek itu. Tanpa diketahui lelaki yang paling dibensi sedang berjalan memasuki koridor rumah sakit bersama beberapa orang.